selamat menikmati tanian tepatnya di hutan WG yang sudah yang sudah dirawat oleh penduduk kita menghampiri yang ada di bawah ini teman-teman ini lahan yang dibuka persiapan nanti kalau sudah ada hujan itu sudah sudah siap ditanami ini biasanya kalau orang sini itu ditanami padi terus kedelai jadi disini itu tani tidak ada hujan namanya nah untuk lebih jelasnya kita tanya saja nanti ke Mbah Min Mbah Min sudah berapa lama Mbah Min di Wonton Meriki Mbah sekitar lokasi ini ya lokasi ini ya tidak 3 tahun lah 3 tahun ini membuka pertama itu gimana Mbah Min mungkin bisa diceritakan kayak apa Mbah Min disini ya membukanya itu kan ini masih hutan masih hutan kan belum ada teman tapi masih apa itu sendirian masih sendiri iya itu kan ya ada teman tapi agak jauh-jauh tapi ya itu kan saya terus gimana ini enggak ada orang enggak ada teman belum ada teman tapi terpaksa aku ya nekat saja soalnya apa tidak punya permasalahannya apa Mbah Min mungkin kok bisa buka disini itu sejarahnya Mbah Min ya apa ya kalau sejarahnya nah itu kan begini kalau aku itu mau makan semenjak ini selamanya lokasi tidak ada agak kurang lah gitu enggak kurang gimana kalau saya enggak terpaksa apa enggak ragu disini itu biarpun sendirian ya enggak ragu-ragu soalnya apa untuk cari makan nanti kan akhirnya itu kan enggak ada enggak mempunyai apa lokasi kan tetap apa itu rekasa langsung iya tetap percerai payahnya iya payahnya iya jadi motivasinya pertama itu Mbah Min ini lahan di rumah itu sedikit sedikit untuk makan itu tidak ada jadi bermiat untuk membuka lahan WG mempunyai pemerintah yang tidak terawat tidak terawat tidak terawat ya Mbah ya iya semak belukar itu dibuka terus dirawat ditanami apa saja Mbah Min pertama kali itu pertama itu ya yang penting itu ya saya itu kan ubi iya pertama ubi terus langsung padi terus ya terusnya itu ya agak apa ini enggak ada bibit pisang langsung saya cari bibit pisang cari bibit pisang cari bibit pisang dikasih pisang kadang-kadang itu kacang apa itu yang benguk itu jenengnya apa kacang korok itu semakanya ya agak yang enak yang dimakan itu untuk bahan pokok makan itu ya ya pokok makan itu sebetulnya ya ya padi tapi padinya itu agak agak kurang tetap ubi itu yang penting yang penting tanamnya ubi nah ini mbah men, tolong diceritakan waktu buka pertama mbah men itu berapa bulan ini masih lahan apa namanya lahan serumput yang belum di panu itu berapa bulan ada 7 bulan untuk bisa sampai sebagus ini untuk siap tanam mbah men siap tanamnya itu ya setiap panu itu kan 7 bulan 7 bulan ya ada 7 bulan sudah ada, baru setelah 7 bulan dibuka itu terus baru bisa ditanami yang penting hujannya itu ada tapi kalau belum ada hujan ya parah nanti kalau bebennya itu mati semua kan sulit agak carinya bibit lagi itu iya nah terus anu mbah men suka dukanya disini itu apa mbah men apa ya seneng buat seneng ini gak harap temrik ini beri pun mbah men ya pokoknya terpaksa apa seneng gak seneng itu ya mencari makan mencari makan untuk cari makan itu ya apa seagak kurang penghasilan agak hasil nada itu ya itu gimana itu ya enak-enak aja enak-enak aja ketelanya sudah panen berapa kali mbah men sekarang keubinya itu ya dua kali panen sudah dua kali panen dua kali panen dua kali panen dua kali panen tiga tahun sudah dua kali panen dua kali panen terus ini apa namanya pisangnya pisangnya itu prospeknya gimana mbah men pisangnya itu kan apa ya pisangnya itu baru baru sebelum belum lama jadi kan belum bisa ada kepanenan itu belum ada soalnya kan masih nanamnya itu kan bibirnya itu terlalu kecil-kecil masih kecil-kecil jadi lama anunya itu panennya itu lama kadang-kadang satu tahun belum ada buah kadang-kadang yang besar bibirnya itu bisa tumbuh buah mbah men bermula menggarap tanah WG ini dulunya itu kan semak belukar terus sekarang itu sudah tertata rapi ditanami nah ini harapan kepada pemerintah itu ada mbah men ya ada kalau ini pemerintahnya itu kalau nanti malah-malah aku dibantu ada tanaman dibantu pupuk entah di apa akan di nanti sebelum di kasih pupuk kalau ada panennya agak gimana itu hasilnya nanti aturannya pemerintah gimana-gimana saya menut saja kalau dipakai dikasih pupuk kadang-kadang ini mbah untuk pupuk tanaman ini kalau dikasih bibit itu sama pemerintah mau apa enggak mbah men ya mau saja berarti kan berharap ya mbah men tadi itu saya kan mampir di rumah gubuk itu mbah men itu kan saya lihat itu lengkap sekali lauknya terus masaknya dimana di sini apa dari rumah kalau di rumah itu membawa apa itu berasnya belum dimasalah pokoknya masih mentahan itu masaknya di sini alat-alatnya biarpun dia kan sudah lengkap ada sendok ada iros ada mati kecil itu kan sudah ada berangkat dari rumah jam berapa kira-kira kalau waktunya enak itu cuacanya bagus agak pagi sekitar jam 7 pulang itu jam 4 jam jam 5 itu terlalu kemalaman jam 4 yang penting jadi gini teman-teman mbah men itu kalau berangkat dari rumah itu pagi terus pulang sore masaknya itu di sini bersama mbah putri di selah-selah itu di sana itu ada tempatnya udah bersih kalau capek juga istirahat di sini ada untuk istirahat ada biarpun berapa kilo mbah dari rumah itu mbah entah berapa ya agak 10 kilo kan ada kan kesini jalan jalan kaki jalan kaki terwasa jalan kaki itu demikian teman-teman hasil bincang-bincang saya dengan mbah men mudah-mudahan mbah men diberi kesehatan dalam mencari nafkah untuk keluarga dan kita selalu diberi kesehatan juga untuk selalu berbagi kepada orang yang membutuhkan amin jangan lupa untuk like komen dan subscribe di channel ini sampai jumpa